Kita ke informasi lainnya Pemirsa, seorang wanita di Jambi merasa tertipu setelah pria yang dinikahinya ternyata juga seorang wanita. Bahkan saat berkenalan pelaku mengaku sebagai dokter lulusan luar negeri agar korban mau dinikahi secara siri. Seorang wanita di Jambi berinisial NA merasa tertipu setelah pria berinisial AA alias Erayani adalah seorang perempuan. Terbongkarnya pernikahan sesama jenis ini berawal dari orang tua NA yang curiga dengan gerak-gerik menantunya. Ibu korban akhirnya memaksa AA untuk membuka baju di hadapannya. Saat itulah diketahui pria yang sudah 10 bulan menikahi anaknya ternyata perempuan. Wanita 22 tahun ini mengaku mengenal AA lewat aplikasi Kencan. Korban tertarik dengan pelaku karena awal berkenalan mengaku sebagai dokter spesialis syarat lulusan luar negeri. Namun setelah menikah pelaku justru tidak bekerja dan kerap meminta uang kepada mertuanya yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Orang buahnya kata merasa curiga. Merasa curiga bahwa menantunya ini bukan seorang laki-laki, mainkan wanita. Sementara warga tidak curiga dengan gerak-gerik pelaku. Selama tinggal di Kelurahan Kenalian Sambawah, Kota Barujambi, pelaku kerap menjadi imam syarat di masjid. Tapi memang proses nikah siri itu ada? Ada, nikah sirinya ada. Tinggal di sini dengan mertuanya lain. Kini pelaku dikenakan pasal tentang penipuan profesi dengan acaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kota Jambi-Jambi, Adrianus Susana.